Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi, selamat berjumpa lagi Dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi Seputar Kabar gembira Kabar yang ditunggu-tunggu Ada informasi terbaru Dua bansos cair hari ini Daerah ini Ada BLT 600 ribu rupiah Ada penerima KKS baru Akan mendapatkan 400 ribu rupiah Bahkan hingga 1.400.000 rupiah Simak video berikut Tapi jangan lupa Klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari Berita Kita lanjutkan kawan-kawanku Untuk informasi yang pertama adalah Pencairan bantuan langsung tunai Sebesar 300 ribu rupiah Per bulan Ini selama 12 bulan Dan bantuan ini sering disebut Dengan istilah bantuan langsung tunai Dana desa Untuk pencairannya Ada yang 3 bulan di rapel 900 ribu Bahkan ada yang 5 bulan di rapel Sehingga akan mendapatkan 1,5 juta Ini tergantung Kewenangan desa Atau daerah masing-masing Berikut ini adalah Informasinya dari Mas Yudi Mur Cair nanti BLT Dana Desa Ya hari ini Rabu 15 September 2021 Kemudian informasi yang kedua Datang dari Mas Yambu Gajus Alhamdulillah Besok cair BLT Dana Desa Ini adalah bukti Atau surat undangan Dari desa Kalau untuk BSP POS Tidak ada surat undangan Ya Jadi ini kawan-kawan Banyak yang tertukar Antara BLT Desa Dengan BSP POS Pencairan yang kedua Adalah Bantuan tangan Non-tunai Bagi pemegang Kartu KKS baru Cair mulai 2 hingga 7 bulan Per KPM Senilai 400 ribu rupiah Hingga 1.400.000 rupiah Dalam bentuk Sembako Penyalurannya Di e-warung Yang telah ditunjuk Sebagai Agen Pendistribusian Dan Admin meliput langsung Untuk hari ini Penyaluran di daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Karena Masing-masing daerah Mungkin penyalurannya Tidak sama Atau Tidak bersamaan Waktunya Kebetulan Untuk penyaluran Di daerah Kabupaten Ciamis Ini Sudah 2 hari Hari Selasa Untuk sesi pertama Dan hari Rabu Untuk sesi Yang kedua Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Dikau Jawa Barat Jawa Barat Terima kasih.